Pedang Wuchisan Jilid 14. Demikian kedua orang itu saling pandang, seorang ahli pedang dunia Kang O, seorang dari golongan yang pandai ilmu hitam. Tangan Su Tuan yang memegang pedang mengeluarkan keringat, ia semakin tak berani lengah. Tio Se Bun juga tak mempunyai pegangan kuat, sedikit banyak dia harus takut kepada Su Tuan, bila mana ia tidak berhasil menekan batin pemuda itu, kematian tentu berada di pihaknya. Bila mana Tio Se Bun dapat menduga isi hati Su Tuan yang sedang memikirkan Chin Bue dan Ie Hon Eng, hal itu disebabkan dari lamunan-lamunan si pemuda dan jalan-jalan si pemuda yang tak seimbang, kini lengan tangan Su Tuan yang memegang pedang, ia tak mengetahui hal-hal yang hendak dilakukan oleh pemuda itu. Su Tuan tidak tahu, apa yang sedang dipikirkan oleh Tio Se Bun pada saat itu. Apa yang sedang pikirkan oleh Tio Se Bun? Tio Se Bun sedang berpikir mengapa Su Tuan dapat meninggalkan Guha Liu Xia Tong dengan aman? Kemana Gang Lam Hang sudah berhasilkah Su Tuan menemukan catatan-catatan ilmu purbakala peninggalan si manusia super tanpa tandingan Tian Khao Chu? Jawaban ini penting bagi Tio Se Bun. Bila mana Su Tuan sudah berhasil menemukan ilmu-ilmu itu, dia bukan tandingannya lagi, maka harus secepat mungkin meninggalkannya. Su Tuan tidak menyerang, sebelum dia diserang, karena itu jaraknya dengan Tio Se Bun tetap seperti semula. Pikiran Tio Se Bun lebih cepat, begitu kakinya bergeser, secepat itu juga ia telah lari meninggalkan Su Tuan. Su Tuan termenung di tempat itu, dia mengeluarkan keluhan napas lega, manakala menyaksikan bayangan Tio Se Bun sudah lenyap, tak terlihat lagi. Tapi tidak lama kemudian, dia pun mencertawakan dirinya sendiri, mengapa begitu bodoh dan lemah, membiarkan Tio Se Bun pergi tanpa ditantang? Mungkinkah takut kepada Tio Se Bun? Mungkinkah lupa menuntut batas untuk kematian Gang Lam Hang? Semua pertanyaan-pertanyaan di atas tidak terjawab, dengan hati yang kesal, Su Tuan menuju ke arah barat. Melintasi dua puncak gunung, Su Tuan melangkahkan kakinya ke arah sebuah kota, kota itu tidak terlalu besar, tapi cukup ramai, di mana ia mencari sebuah penginapan, mengganti baju dan mengisi perut. Di kala itu ia keluar untuk mencari tahu perkembangan situasi dalam dunia Kang Ou selama tiga bulan terakhir ini, di mana ia tersekap di bawah Guhali Oke Siantong, keadaan sudah berubah, cuaca saat itu sudah mulai gelap, dan kini turun salju. Ia mempercepat langkahnya untuk kembali ke tempat rumah penginapan. Seorang yang mengenakan pakaian belang seperti kulit macan menghampirinya, menjura dan memberi hormat kepada Su Tuan, kemudian berkata, Su Tuan Kong Cu, bukan? Su Tuan memperhatikan orang ini, dan asing baginya, pada punggung orang tersebut menggembol pedang, dia tidak tahu, bagaimana orang ini dapat kenal padanya. Mungkinkah ada berita yang begitu cepat, ada yang memberitahukan bahwa ia akan tiba di kota ini? Su Tuan menaruh curiga, toh dia menjawab pertanyaan orang itu dengan sejujurnya. Betul, aku Su Tuan, orang tersebut berkata lagi. Majikan kami mengundang Tuan, silahkan Tuan turun ke sana. Tanpa menunggu reaksi Su Tuan, orang itu sudah membalikan badan dan berlalu pergi. Su Tuan tercengang, cepat-cepat ia meneriakinya orang itu, Hei, tunggu dulu, siapa majikanmu? Segera Tuan tahu, berkata orang itu tanpa menghiraukan teriakan Su Tuan, ia berjalan pergi terus. Su Tuan tidak pernah takut kepada siapapun juga, kakinya melejit, ciut, ia meluncur ke belakang orang tersebut. ILMU meringankan tubuh orang itu hanya dapat digolongkan ke dalam kelas nomor tiga. Bila mana Su Tuan mau dengan mudah ia dapat melewatinya, tapi pemuda kita berjalan saja dengan tenang, tidak diketahui kemana dirinya hendak dibawa. Demikian dia dua orang itu meninggalkan kota, melalui perjalanan berliku-liku, akhirnya tiba di sebuah kelenteng. Orang itu berdiri di depan kelenteng membuat satu isyarat tangan dan berkata, Majikan kami menunggu Tuan di dalam, silahkan masuk. Su Tuan menganggukan kepala, dengan tegap ia memasuki pintu kelenteng, langsung menuju ke pusat ruangan. Di tengah ruangan dari kelenteng itu berkumpul beberapa orang, duduk di atas kursi kebesaran seorang tinggi besar, dengan pakaiannya yang seperti macan belang, menatap ke arah Su Tuan, kelihatannya gagah sekali. Su Tuan langsung menghadapi ke arah orang tersebut. Hanya berjarak delapan tombak lagi dan ia berdiri tegak. Orang itu masih melihat kedatangan Su Tuan, tapi berdiri pun tidak, dia masih duduk di kursi kebesarannya, sikapnya sangat dingin sekali. Su Tuan hilang sabar, maka ia membuka suara. Su Tuan mengundang aku datang ke tempat ini orang tersebut menganggukan kepalanya. Betul suaranya sangat dingin. Di kalangan Keng O sudah tersiar berita yang menyatakan bahwa kau sudah meninggal dunia, tidak kuduga hari ini kita dapat berjumpa, maka betul-betul membuat aku tidak percaya. Maksudmu bagaimana bertanya Su Tuan gagah? Orang itu berkata, Su Tuan, perhatikanlah baik-baik keadaan kami sudahkah kau tahu, kepada siapakah sedang berhadapan? Su Tuan memperhatikan orang-orang yang berada di dalam kelenteng itu, rata-rata memakai pakaian yang bercorak seperti kulit macan, loreng-loreng dan belang, hatinya tergerak. Istana bilang Hong Kio Kiong ia berseru. Orang yang duduk di atas kursi kebesaran menganggukan kepala, memenarkan dugaan Su Tuan, setelah itu ia berkata, Betul kau sedang berhadapan dengan kami, anak murid golongan istana bilang Hong Kio Kiong, aku adalah sersan lima tiang sanhoa. Untuk pertama kalinya Su Tuan berhadapan dengan anak murid golongan istana bilang Hong Kio Kiong, karena ia belum mengerti apa maksud tujuan manusia-manusia itu, dengan suaranya yang sinis sekali ia mengajukan pertanyaan. Apa maksud kalian? Sersan lima dari istana Hong Kio Kiong tiang sanhoa menekuk wajahnya, dengan sungguh-sungguh ia memberi keterangan. Kami mendapat tugas untuk menghadapi Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu beserta ketiga muridnya, tidak kami sangka, musuh utama belum kami temukan, di sini kami bersuah dengan kau. Perselisihan Su Tuan dengan istana bilang Hong Kio Kiong disebabkan oleh kitab ilmu pedang maya nada, kitab tersebut seharusnya menjadi milik kakeknya, tapi entah bagaimana, kemudian dikabarkan telah jatuh ke dalam tangan orang-orang istana bilang Hong Kiong, Hong Kio Kiong dalam hal ini ia belum mengerti jelas, karena itu, wajiblah kiranya mencari keterangan yang lebih terperinci. Hanya orang-orang ini berhadapan muka dengannya, adalah disebabkan kebetulan, dengan mudah ia dapat mengajukan tuntutan tersebut, agar tidak jauh-jauh menghampiri istana belang mereka. Su Tuan berhadapan dengan Sersan Lima Tiang San Hoa dari istana belang Hong Kio Kiong, menatap orang itu sebentar dan berkata, Chuan Tiang San Hoa, bolehkah aku mengajukan sedikit pertanyaan? Silahkan, berkata Tiang San Hoa ketus. Su Tuan berkata, yang hendak diketahui ialah tentang sebuah kitab yang berjudul ilmu pedang maya nada, tahukah Chuan Tiang San Hoa pada kitab tersebut? Sersan Lima Tiang San Hoa berkata, sebelum menjawab pertanyaanmu aku hendak mengajukan beberapa pertanyaan. Silahkan Su Tuan tidak gentar kepada mereka. Namamu, Su Tuan bukan bertanya Tiang San Hoa. Betul jawab Su Tuan. Putra Su Tuhiap. Suara Tiang San Hoa lebih keras, tidak salah, berkata Su Tuan. Cucu Su Tupekeng suara Tiang San Hoa semakin keras lagi. Sangat tepat, jawab Su Tuan tidak mau kalah suara. Anak angkat dari Sau Kiai Ju Su Win Hang dari Pulau Tong Hei ternyata kuping Tiang San Hoa sangat panjang sekali. Ha, 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 Tiang San Hoa tertawa besar. Mengapa kau tertawa bentak Su Tuan keras? Lucu, lucu, berkata Tiang San Hoa. Apa yang lucu bertanya Su Tuan, bagaimana tidak ku katakan lucu? Keluarga Su Tuan memang cukup aneh. Keluarga Su Tuan adalah keluarga yang sangat luar biasa. Kitab ilmu pedang yang palsu telah jatuh ke tangan istana Hong Kio Kiong, tetapi mereka mengejar-ngejar terus, sehingga tiba di istana kami. Demikianlah karena itu, kami tidak menduga bahwa itu kitab imitasi. Dengan adanya sikap kakek dan ayahmu yang bersungguh-sungguh itu, seolah-olah kami telah berhasil menemukan kitab yang asli. Tapi, kenyataan tidaklah demikian, kitab ilmu pedang maya nada. Yang kami dapat adalah kitab tiruan, maka, karena itulah selama 40 tahun belakangan ini, ketua istana kami hampir masuk api. Masuk api adalah suatu istilah untuk dalam bahasa silat, dapat diartikan sebagai berikut seseorang yang salah, dan manakala peredaran-peredaran jalan darah itu buntu, atau mengalami gangguan sesuatu, maka orang itu menjadi cacat atau kejadian-kejadian lain yang diluar dugaan sama sekali, inilah yang diartikan sebagai masuk api. Dari cerita si kakek hijau gang lem Hong, su tu yang mulai mengerti duduk persoalan yang sebenarnya. Kitab ilmu pedang maya nada berasal dari tangan Kong San Put Hei. Kong San Put Hei adalah murid si manusia cu pertanpatan di ngantian KHO cu, memang sungguh luar biasa sifat-sifatnya Kong San Put Hei, sehingga berhasil membuat sebuah kitab ilmu pedang maya nada yang palsu, demikian dapat terhindar dari kejaran-kejaran para jago rimba persilatan. Bila kitab ilmu pedang maya nada yang jatah ke dalam tangan kakek su tu yang, kemudian jatuh ke dalam tangan istana belang Hong Kio Kiong itu adalah sebuah kitab palsu, kitab ilmu pedang yang berada di dalam tangan Ie Hon Eng lebih-lebih lagi, kitab itu hanya sejilid kitab kosong putih. Dengan tajam, metu, Tiang San Hoa memandang su tu yang. Tiang San Hoa, berkata su tu yang, dia membuat pembelaan atas fitnah yang dijatuhkan kepada kakeknya. Dikatakan bahwa kitab palsu itu adalah kitab yang sengaja disandiwarakan oleh ayah dan kakekku, ini tidak mungkin, bila mana mereka tahu bahwa kitab itu adalah sejenis kitab palsu, tidak adalah untuk mengejar-ngejar kalian dan hendak merampas pulang kitab pusaka tersebut, inilah suatu kenyataan. Kini, yang hendak ku ketahui, ialah di mana dan bagaimana keadaan kakek serta ayahku itu. Tiang San Hoa berkata, ku kira, mereka sudah tiada. Metu su tu yang menjadi beringasan. Hanya sebentar, masih beruntung pemuda kita dapat mengendalikan hawa amarahnya. Tiang San Hoa, panggil lagi su tu yang. Golongan Hong Kyokyong begitu berani memusuhi keluarga su tu, aku su tu yang sebagai salah satu dari cucu keluarga itu, wajib menerima tantangan kalian, aku bersedia melayani pertandingan-pertandingan. Aku bersedia memberi pengorbanan sehingga pada tetesan darah yang penghabisan. Ha, ha, Tiang San Hoa tertawa besar, ilmu kepandayan apa yang kau miliki, sehingga berani menuntut ganti rugi kepada kami? Sampai di manakah ilmu kepandayan, sehingga menantang golongan Hong Kyokyong? Mendapat hinaan yang seperti itu, hati su tu yang panas, seret. Titik ia mengeluarkan pedangnya, dibulang balingkannya sebentar, kemudian berkata, Inilah senjata yang akan melayani kalian siapa yang hendak maju lebih dahulu. Su tu yang mengirim tantangan perang. Perlahan-lahan, Tiang San Hoa bangkit dari tempat duduknya, langsung menghampiri su tu yang, dilihat gelagat ia sudah siap menempur jago kita. Sersan lima dari golongan istana belang itu tidak bersenjata, maka su tu yang juga menyimpan kembali pedangnya. Ruangan di dalam kelenteng itu sangat besar untuk dipakai dan dipergunakan sebagai arna pertempuran, tentu saja tidak banyak mengganggu usaha mereka. Orang-orang Hong Kyokyong sudah membuat satu lingkaran, membiarkan jago mereka dan jago kita yang sudah siap bertempur. Su tu yang menudingkan pedangnya orang yang dituju adalah sersan lima dari istana belang Hong Kyokyong Tiang San Hoa. Tiang San Hoa, katanya menantang. Kau yang akan melayani diriku? Tepat, jawab Tiang San Hoa sangat singkat. Mari, mari kita mulai, berkata su tu yang menggeser kaki kirinya setengah langkah ke arah samping. Tiang San Hoa tidak berhasil mengendalikan hawa amarahnya, ia mengeluarkan telapak tangan, tampak kelima jarinya yang memerah, didorong ke depan perlahan, disertai senyuman menyindir menyerang su tu yang. ILMU ini bernama ilmu telapak tanda setan, sangat terkenal di antara golongan Hong Kyokyong, dan sebagai sersan lima dari golongan itu, tentu mempunyai latihan yang cukup lumayan. Di saat itu, serangan telapak tangan Tiang San Hoa tiba. Su tu yang membuka kedua tangannya, dibarengi disodorkan ke depan, memapaki datangnya serangan Tiang San Hoa. Telapak tangan dari kedua jago itu tidak segera membentur, telapak tangan Tiang San Hoa seperti membawa suatu angin pusaran, menyedot dan menghanyutkan lawannya. Hal inilah sangat mengejutkan jago muda kita. Cepat-cepat su tu yang melakukan satu tendangan kaki, inilah satu tendangan kepiting, salah satu dari sepuluh macam ilmu peninggalan zaman purba kala yang luar biasa hebatnya. Tiang San Hoa memperdengarkan suaranya, sangat kuat, serangan telapak tangannya sudah menyusul tiba, demikian saling susul, telapak tangan itu silih berganti menyerang su tu yang. Untuk satu ketika, su tu yang berada di dalam keadaan terdesak. Kecepatan Tiang San Hoa memang luar biasa, ia melakukan serangan berganti dua sehingga sampai sepuluh kali, tapi lawannya cukup kuat, su tu yang tidak berhasil dijatuhkan begitu saja. Su tu yang terdesak mundur sedikit, tiba-tiba badannya dibalikan sedemikian rupa, dua kali dia berjumpalitan di tengah udara. Kepalanya ditongolkan ke depan, langsung memasuki posisi kurungan seng lawan, sangat berbahaya, tapi suatu tipu muslihat yang tidak mudah dimainkan oleh sembarangan orang, inilah ilmu iblis sakti menongolkan kepala. Posisi penyerangan balasan su tu yang seperti itu berada di luar dugaan Tiang San Hoa, dia bingung sebentar, tidak berani berlaku gegabah, karena itu ia lengah sedikit. su tu yang berhasil mengekang kegarangan Tiang San Hoa, kedua tangannya diangsurkan dan turut maju ke depan. Tiang San Hoa menyedot peredaran jalan napas dia mundur cepat, jauh ke arah belakang, su tu yang kaget. Tiang San Hoa membuat perhitungan yang cermat, karena itu, dia memekik panjang dengan ilmu tipu iblis sakti mengejar setan, dia meneruskan serangan. Tiang San Hoa mulai terdesak, sepasang tangan su tu yang, masing-masing dari kanan dan kiri, satu memotong dan lainnya menepuk, dua serangan itu menyerang jalan darah Tiang San San Hoa. Tiang San Hoa memasangkan tangannya ke samping sedikit, berulang kali menutul dengan maksud menghindari serangan su tu yang itu. Su tu yang merangkapkan kedua tangannya, kini benturan tidak dapat dilakan lagi terdengar suara titik debur. titik lantai kelenteng itu pecah berlubang, debu menyebar hingga membuat pandangan mati orang-orang yang ada di tempat itu hampir kabur kerenanya. Bayangan kedua jago itu pun terpisah. Su tu yang berkata Tiang San Hoa ilmu kepandainmu jauh lebih tinggi dari apa yang mereka siarkan di dalam rimba persilatan, tetapi jangan lupa, di pihak kami bukan aku seorang, aku memang berkepandain rendah, tapi di samping itu masih banyak jago-jago. Lainnya yang mempunyai ilmu kepandain di atasku, mereka tidak mau mengerti padamu. Su tu yang tidak bisa digertak, berita lenyapnya Seng Kakek dan Ayah di dalam istana Belang Hong Kiyokyong belum mendapat kepastian, karena itu dia harus menggorek keterangannya yang lebih jelas. Tiang San Hoa, katanya, bila mana kau memberi sedikit keterangan, aku dapat memberi kebebasan kepadamu. HMM, Tiang San Hoa mengeluarkan dengusan. Su tu yang siap membuat penyerangan selanjutnya. Di saat itu Tiang San Hoa menurunkan tangan, secara serentak orang-orang berbaju harimau belang itu meluruk dan mengurung jago muda kita inilah pengeroyokan dengan tenaga gabungan mereka, tentu saja tidak mudah dilayani. Su tu yang harus berpikir kembali. Su tu yang, berkata lagi sersan lima Tiang San Hoa, kakek dan sepasang orang tuamu menempur ketua istana lama kami, dan pertempuran itu berlangsung demikian hebatnya, tidak satu dari mereka yang luput dari bahaya kematian, betul kakek dan kedua orang tuamu itu sudah tidak ada, tapi ketua lama kami pun mengorbankan jiwanya, lebih baik permusuhan ini dihabiskan begitu saja, berpikirlah baik-baik. Keraguan-keraguan su tu yang itu digunakan dengan baik, dengan satu aba-aba dari golongan istana Hong Kyo Kiong, Tiang San Hoa mengajak orang-orangnya meninggalkan kelenteng itu. Gerakan mereka demikian rapi dan gesit, di dalam sekejap mata, tanpa banyak suara, tanpa banyak bertanya, mereka sudah berlari pergi, sebentar kemudian hanya tinggal su tu yang seorang. Memikirkan kejadian lama dari kakek dan kedua orang tuanya, su tu yang ngelamun di tempat itu. Dikala ia sadar kembali, Tiang San Hoa dan orang-orangnya sudah tidak terlihat, su tu yang berpikir, betul aku lemah sekali. Su tu yang mengeluarkan keluhan napas panjang, sersan lima dari istana Belang Hong Kyo Kiong telah memberi sedikit keterangan tentang kakek dan kedua ayah bundanya, si pendekar Raja Wali Emas Kiai yang juga memberi penjelasan tentang hal yang sama, tapi masih belum begitu jelas sekali. Su tu yang terus mencari keterangan dengan bukti-bukti yang nyata, karena itu dia harus mendatangi istana Belang Hong Kyo Kiong. Inilah putusannya. Itu waktu, hujan salju turun dengan berasnya. Su tu yang batal mengadakan pengejaran terhadap orang dari istana Belang Hong Kyo Kiong, ia duduk bersilah di dalam kelenteng itu sambil menenangkan pikirannya, dia mendapat waktu untuk istirahat. Tidak lama, satu bayangan yang tidak terlalu asing memasuki kelenteng itu, pendengaran dan panca indera su tu yang sangat lihai, cepat ia bangun dan kini jelaslah siapa orang yang baru datang itu, dia adalah musuh lama, si kakek tukang tenung Tio Sakbun. Pada siang harinya Su tu yang dan Tio Sakbun pernah berjumpa, dan hanya setengah hari saja, mereka berjumpa kembali untuk kedua kalinya. Betul-betul dunia ini dirasakan sangat sempit sekali. Su tu yang bangkit berdiri. Tio Sakbun memasuki kelenteng itu, karena tidak tahan dihujani oleh salju yang turun terus-menerus. Dia berhasil menemukan tempat meneduh, itulah kelenteng yang sudah ada penghuninya, dan orang itu adalah musuh dan jago muda kita su tu yang. Dia menghentikan langkah kakinya dan melihat jarak ketentuan dari jago muda kita, su tu yang memandang orang itu. Tio Sakbun menghela nafas perlahan-lahan ia berkata, Segala rencanaku belum pernah mengalami kegagalan, tidak aku sangka, aku terjungkal di bawah tanganmu. Su tu yang mengeluarkan suara dengusan. Tio Sakbun, tahukah kau, bahwa aku berjanji untuk menuntut balas kematian Gangu Lem Hong? Pertanyaan ini sudah berada di dalam pikiran Tio Sakbun, dan dia sudah dapat mempunyai rencana, bagaimana untuk menghadapi su tu yang. Secara tiba-tiba saja, Tio Sakbun menudingkan jarinya, jeritnya keras sekali. Lihat apa di belakangmu itu. Su tu yang menoleh ke belakang, badannya bergidik keras, pada tembok dinding kelenteng itu, tiba-tiba saja mereka, perlahan-lahan bergeser kedua beluh, dan di sana muncul bayangan seseorang, itulah seorang gadis yang muda belia siapa lagi kalau bukan si cinduye. Kau, Su tu yang berteriak kaget. Tio Sakbun mundur ke belakang, dan lagi-lagi dia berteriak, Su tu yang. Dari samping cin buye, tiba-tiba muncul megulungan api membara, besarnya api itu sebesar, tempat pembuangan sampah, langsung menyerang ke arah jago muda kita, tiut, su tu yang mengeluarkan pedang, membacok ke arah bola api itu. Tio Sakbun, berkata su tu yang dengan cemohannya, tak guna kau menggunakan ilmu ini. Membarengi sabetan pedang su tu yang, bola api pecah menjadi dua bagian, dan yang aneh, lenyaplah semua cahaya-cahaya, tadi, kini ia menjadi terkejut, aduh, seperti juga tembok, dinding. Kelenteng itu, tiba-tiba saja tubuh cin buye mereka tepat di bagian tengah dari kepala bergerak ke badan dan terus sehingga kaki, garis pemecah itu berwarna merah, dan makin lama semakin membesar, cin buye menjadi dua belahan yang tidak sama, satu ke kanan satu ke kiri. Metu su tu yang terbelalak dia tidak mengenali dia kaget sekali. Di saat itu, lagi-lagi terdengar tio sakbun. Su tu yang, su tu yang, gunakanlah pedangmu untuk bunuh diri, apa gunakan hidup di dalam dunia? Karena kau sudah membunuh kekasihmu sendiri, bunuhlah dirimu, bunuhlah dirimu sendiri. Su tu yang menoleh ke arah datangnya suara dia tidak menemukan bayangan tio sakbun. Su tu yang, su tu yang, inilah suara tio sakbun, hayo bunuh diri sajalah kau harus bunuh diri. Tidak diketahui dari mana datangnya suara itu. Su tu yang mengeluarkan suara pekikan panjang, pedangnya disabetkan berulang kali maka pilar-pilar dari kelenteng itu berguguran inilah ilmu pedang maya nada. Suara-suara tio sakbun dan suara dengungan pedang berhamburan menjadi satu. Beruntung su tu yang telah meyakinkan ilmu-ilmu di dalam guha liok siantong, karena itu, kekuatan batinnya semakin dipertebal, tidak mudah dikuasai oleh tio sakbun, walau sedikit banyak agak terganggu, dengan bantuan ilmu pedang maya nada, ia sudah melayani kekuatan gaib dari si kakek muda tukang tenung itu. Lagi-lagi terjadi pemandangan yang aneh, ribuan pasang metu bermunculan di tempat itu, dengan sorotan sinar yang menyeramkan memandang su tu yang di tengah-tengah kelenteng. Su tu yang menggunakan ilmu keras melawan ilmu sihir tio sakbun ilmu kepandaian asli untuk menandingi ilmu tenung kakek. Mudah itu, tidak berhasil, semakin lama semakin banyaklah metu, terbang, ada yang warnanya hijau sekali. Keadaan su tu yang begitu terjepit, ia menyesal, karena kurang waspada, maka segera terkena sinar metu, tio sakbun, tidak mudahlah untuk keluar kembali dari tahanan batin si kakek muda tukang tenung itu. Su tu yang memutar pedangnya sedemikian rupa, sehingga badannya terbungkus oleh sinar pedang itu, semua kata-kata dan semua metu bayangan itu tidak berhasil menembus dirinya. Kadang-kadang masih terdengar suara gaib yang menyelusup ke dalam telinga su tu yang, tapi itu tidak banyak guna, dengan hati yang tabah kokoh dia mempertahankan diri. Beberapa saat kemudian, terdengar satu jeritan, seperti ada seseorang yang terkena goresan senjata tajam. Tekanan yang mengganggu pikiran su tu yang buyar berceceran, di saat itu juga pikiran jernih su tu yang pulih kembali ternyata jeritan tak dikeluar dari mulut tio sakbun, salah satu dari sabetan pedang su tu yang telah mengenai pundaknya, memapas putus sebagian tangan kanan kakek muda tukang tenung itu. Su tu yang menghentikan permainan pedang, matanya memandang ke arah datangnya suara jeritan, di sana terlihat wajah si kakek muda tukang tenung tio sakbun, wajahnya pucat pasi, mulutnya meringis-ringis, dia sudah kehilangan sebelah tangan kirinya. Hebat, kau memang hebat, berkata tio sakbun menahan sakit, ternyata kau sudah berhasil meyakinkan ilmu pedang maya nada. Bagus! Bagus! Di lantai kelenteng itu, masih menggeletak sebatang tangan dengan jari jemarinya yang bergoyangan, itu tangan tio sakbun. Menyaksikan pemandangan yang seperti itu, tentu saja mengejutkan su tu yang, ia tidak segera membunuh musuhnya tapi, dalam keadaan demikian apa yang dapat dilakukan olehnya? Dia diam. Tio sakbun membalikan badan, tanpa menghiraukan hujan salju yang belum berhenti itu, dia lari meninggalkan su tu yang. Bagus! Su tu yang, aku tidak akan melupakan, demikian lapat-lapat masih terdengar suara rintihan si kakek muda tukang tenung tio sakbun. Su tu yang, jagalah pembalasanku. Kau berhasil meyakinkan ilmu pedang maya nada tapi aku akan lebih giat menekunkan ilmu pelajaran ilmu gaibku. Satu hari kita pasti akan berjumpa kembali. Di sebuah kelenteng yang kurang perawatan berdiri seorang anak muda, dia melamun, matanya memandang lurus ke depan pintu tanpa berkedip sama sekali. Tidak jauh dari kelenteng itu, terdapat potongan tangan manusia yang ditinggalkan begitu saja, itulah peninggalan tangan si kakek muda tukang tenung tio sakbun, sedangkan pemuda yang melamun itu adalah jago kita yang bernama Sutrian. Salju mulai meredah, akhirnya pun terhenti. Dengan satu keluhan napas panjang, Su tu yang menghembuskan semua kekesalannya. Su tu yang mulai menggeser kakinya, mantap dan perlahan, tapi pasti ia meninggalkan kelenteng tersebut. Lima hari kemudian, setelah menempuh perjalanan yang terus-menerus, akhirnya su tu yang tiba di kota sengtu. Tidak mudah mengalahkan si kakek muda tukang tenung tio sakbun, pikiran dan tenaganya banyak berkurang, karena itu su tu yang merasa lelah, dia mencari rumah penginapan dan istirahat di sana. Setelah tidur siang, sebelum matahari terbenam, ia meninggalkan rumah penginapan itu, dia berjalan keluar kota, menyaksikan. Pemandangan yang menakjubkan sinar mata, matahari merah berada di ufuk barat, bercahaya seperti dunia terbakar. Di sana ia menyedot napasnya dalam-dalam, dan berpikir kembali, kemana dia harus pergi? Mencari Chin Dwee. Di mana? Haruskah ia menuju ke arah gunung Kunlun segera? Mungkinkah Chin Dwee tidak meninggalkan gunung Kunlun lagi ini membingungkan dirinya? Terbayang kembali wajah cantik Ie Hon Eng, bidadari-dari lembah hui ini itu memang cukup memikat hatinya, dia dijodohkan dengannya, tanpa sepengetahuan dirinya. Karena itulah hubungannya dengan Chin Dwee begitu rapat sekali, perlu diketahui kembali bahwa Ie Hon Eng itu adalah calon istrinya yang ditetapkan oleh orang tua mereka, haruskah dia menerima takdir yang seperti itu? Su Tzu yang tidak dapat mengambil keputusan. Tiba-tiba, sek, 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 sek. Inilah suara derapan orang yang berjalan kaki, sangat perlahan sekali, tapi telinga Su Tzu yang cukup tajam, dia tahu bahwa di belakangnya sedang berjalan seseorang, siapakah orang itu? Cepat-cepat pemuda kita menoleh dirinya. Di sana, di depan dia berdiri seseorang, tak asing lagi, dia adalah salah satu dari sepasang manusia Jibaku Sengmoleng KHO Tiok dari gunung Tai Soat San. Longgo Tiok mendekati Su Tzu yang, dengan memperlihatkan kedua baris giginya dia berkata, Sudah lama kita tidak bertemu, bukannya. Kukira, pertemuan kita ini bukan suatu kebetulan, berkata Su Tzu yang. Sengmoleng Kho Tiok tidak menggubris ejekan itu, ia berkata, Baru saja aku mendapat berita yang mewartakan bahwa ilmu pedang maya nada berada di dalam tubuhmu. Betulkah ada kejadian yang seperti ini? Su Tzu yang melentikan alisnya ke atas, setelah itu berkata, Dahulu, pernah mau meminta keterangan ini hampir aku binasa. Di tanganmu. Tapi tidak berhasil, belum puaskah kau kepada hasil. Hasil yang seperti dahulu itu. Leng Kho Tiok menggoyang-goyangkan kipasnya, setelah itu berkata, Bila mana betul bahwa berita apa yang didapat itu menjadi kenyataan bahwa kitab ilmu pedang maya nada berada di dalam tubuhmu, maka sudah pasti kau berhasil mempelajari ilmu tersebut, dan besar kemungkinannya bahwa ilmu kepandayanmu telah setaraf dengan apa yang kini kumiliki, tapi jangan kau menjadi besar kepala, hampir aku membinasakan dirimu dahulu itu, di antara kita belum terjadi persahabatan lain lagi kejadiannya bila mana kau bersedia menjadi kawanku, di antara kawan sendiri tidak boleh terjadi percecokan bukan? Maka itu, ku harap saja uluran tanganmu, maukah kau menjadi kawanku? Sotoyan harus menimbang-nimbang kembali, apa dibalik kata-kata Sengmo Lenggo Tiok tadi, betulkah dia bersedia diajak bersahabat? Aku tidak mengerti maksud tujuan dari kata-katamu, berkata Sotoyan. Lenggo Tiok memandang Sotoyan sebentar, matanya berputar, kemudian berkata, Di saat ini hanya ada dua kekuatan yang berada di atasku, kekuatan itu adalah kekuatan Pek, Iekau Chu, Bongbong Chu, beserta ketiga muridnya dan lain kekuatan adalah kekuatan dari Istana Belang Hong Kiokyong. Kedua kekuatan itu memusuhimu, mungkinkah kau dapat menandingi mereka, bila mana tidak mendapat bantuan dariku? Berpikirlah baik-baik, aku bersedia membantumu, maka bersahabatlah kita berdua. Sotoyan tertawa geli, maka itu dia berkata lagi, masih ada lain kekuatan ketiga yang tidak kau ketahui. Kekuatan siapakah itu bertanya Sengmo Lenggo Tiok. Ilmu silat kepandaian kekuatan ketiga ini tidak hebat, tapi ilmu sihirnya sungguh luar biasa, itulah kekuatan si kakek muda tukang tenung Tio Seabun dan si paman tenung Haui Inhek. Tidak perlu kau takuti kekuatan itu, dan bersediakah kau mendapat bantuanku? Sotoyan belum mau memberikan kepastiannya, dia diam, bungkam. Lenggo Tiok berkata, masihkah kau mendendam sakit hati lama kita? Sotoyan tertawa kemudian berkata, sedang kupikirkan secara mendalam, betulkah maksud persahabatanmu yang seperti ini? Bila mana betul, tentu saja aku menjadi senang sekali, bantuan tenaga penting darimu sangat kubutuhkan, dengan menemukannya kau sebagai sahabat, berani mengurangi satu musuh kuat. Karena itu selisih ini menjadi dua kekuatan yang luar biasa. Lenggo Tiok tertawa besar. Ha, ha, ha titik apa yang kau uraikan demikian juga menjadi pikiranku, bila mana kita bermusuhan, maka kekuatan kita berpisah, bila mana kita menjadi satu, maka kekuatan kita menjadi lebih ampuh. Sotoyan belum percaya 100% karena itu dia memperhatikan perubahan wajah Seng Molenggo Tiok. Tiba-tiba terdengar lagi suara gesekan kaki orang, perlahan, tapi tidak lepas dari pendengaran Sotoyan, cepat-cepat ia menoleh ke arah itu, kemudian membentaknya siapa. Di sana muncul empat manusia, seorang yang berjalan paling depan adalah seorang tua berpakaian serba putih, inilah Pek Iekau Chu Bongbong Chu. Di belakang Pek Iekau Chu berdiri tiga orang, masing-masing adalah si Huo Shio Tukang Pacul Bre Egoat, si Tosu Tukang Sado Giyok Hie dan si pelajar Tua Kong Yat Chiu Jit. Sotoyan menduga kepada bantuan Seng Leng Co Tiok, maka ia semakin curiga kepada kedatangan salah satu dari manusia jibaku itu. Pek Iekau Chu Bongbong Chu memandang, ke arah Sotoyan, ia tertawa besar sekali setelah itu berkata, Sotoyan hampir aku melepaskan dirimu. Apa maksudmu bentak Sotoyan? Pek Iekau Chu Bongbong Chu berkata, betul-betul aku lupa, bahwa kitab ilmu pedang maya nada yang asli itu berada di dalam kantongmu. Lagi-lagi persoalan kitab ilmu pedang maya nada. Sotoyan menjadi benci sekali. Tidak menunggu Sotoyan sampai memberikan jawaban, Pek Iekau Chu Bongbong Chu berkata lagi, sebetulnya, aku tidak percaya bahwa kitab ilmu pedang itu berada di dalam kantongmu, dan kini aku mengetahui pasti bahwa kitab itu berada di dalam tanganmu, soal ini sudah dipastikan, mengingat adanya golongan istana belang Hong Kyokyong yang mencari-cari dirimu, ternyata golongan istana belang itu tidak mendapatkan kitab ilmu pedang maya nada yang asli, adanya mereka mencari kau, tentu hendak merebut kembali kitab itu. Ha, ha, ha Sotoyan tertawa besar, kalian berlima hendak mengeroyok aku? Sotoyan membuat suatu lingkaran musuh yang disertai dengan Sengmolenggo Tiok. Pek Iekau Chu Bongbong Chu dan Sengmolenggo Tiok saling pandang, mereka sama-sama bingung, tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Sotoyan. Beberapa saat kemudian, Sengmolenggo Tiok dapat menangkap apa yang diartikan oleh Sotoyan, maka ia menjelaskan pendiriannya. Sotoyan, Jangan kau menjadi salah paham, kita bukan satu rombongan, kedatangan mereka adalah suatu kebetulan. Aku adalah bukan musuhmu, aku bersedia menjadi sahabatmu. Pek Iekau Chu Bongbong Chu kernyitkan alisnya, ia sudah melihat ada Sengmolenggo Tiok di tempat itu, tapi seolah-olah tidak melihat kehadirannya orang tersebut, dengan tawar dia berkata kepada ketiga muridnya. Kong Yat Chiu Jit, pergi kau usir kepada orang yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kita. Kong Yat Chiu Jit menjalankan perintah itu, tubuhnya melejit, pedang pendeknya keluar dari kerangka, sebelum tubuh itu menginjak tanah. Dia sudah menudingkan senjata tadi ke arah halis Sengmolenggo Tiok. Sengmolenggo Tiok juga seorang jago mandraguna, kedudukannya hanya di bawah setingkat dari kedudukan empat jago silat purbakala yang seperti Pek Iekau Chu Bongbong Chu itu, karena itu, dia tidak takut kepada mereka apalagi hanya Kong Yat Chiu Jit seorang, tidak perlu dia menjadi gentar. Di saat itu, Kong Yat Chiu Jit sudah mulai menyerang, Sengmolenggo Tiok memicinkan matanya, di saat ujung pedang hampir tepat mengenai sasaran, tapi dia tak bergeming sama sekali, hendak melihat, bagaimana si pelajar tua meneruskan serangan itu. Pelajar tua Kong Yat Chiu Jit, hanya memainkan ilmu tipu itu sebagai suatu hiasan yang sangat sempurna, hendak diketahui, bagaimana Sengmolenggo Tiok yang tidak bergerak dari kedudukannya semula sangat membingungkan Sengmolenggo Tiok, diam di tempat itu, dia harus berlaku lebih hati-hati, bila mana dia menyerang tanpa membuat perhitungan diserang orang, itulah berbahaya sekali. Betul-betul Sengmolenggo Tiok membuat serangan balasan, terlihat kipasnya terangkat naik, wing, menyerang ke arah pergelangan tangan pelajar tua Kong Yat Chiu Jit. Kong Yat Chiu Jit merendahkan tangan kemudian disentil naik, menyerang orang. Kipas Sengmolenggo Tiok begitu sejuk, berputar, dari arah yang tidak terduga dua sama sekali, tetap mengikuti sasarannya. Pek Iekow Chu Bongbong Chu menyaksikan pertandingan yang seperti itu, maka diketahuilah, bahwa Sengmurit bukan tandingan lawan itu, cepat-cepat ia berkata. Kong Yat Chiu Jit, mundur. Kemudian dihadapinya Sengmolenggo Tiok dan berkata, hebat. Betul-betul satu ilmu kepandayan yang hebat. Sengmolenggo Tiok membawa sikap yang lebih dingin lagi, ia tidak menjawab, dan juga mempelengoskan muka, seolah-olah memandang rendah sekali lawan itu. Pek Iekow Chu Bongbong Chu menghadapi dua lawan berat, Sutu Yan tidak mudah dihadapi, kini Sengmolenggo Tiok lebih tidak mudah lagi. Karena itu ia harus memikir dua kali. Putusannya ialah meninggalkan Sengmolenggo Tiok dan menghadapi Sutu Yan kembali, kitab ilmu pedang mayanada berada di dalam tubuh Sutu Yan, karena itu dia hendak merebut kitab tersebut. Sutu Yan, berkata Pek Iekow Chu Bongbong Chu kita pilmu pedang mayanada yang berada padamu. Hendaknya kau serahkan. Begitu saja, maka persahabatan masih berlangsung tanpa perkelahian. Bila tidak, haruskah ku rebut dengan tanganku sendiri? Sutu Yan bukan seorang yang getol kepada pertempuran, tapi dia tidak gentar menghadapi pertempuran. termasuk juga berdua dengan Pek Iekow Chu Bongbong Chu, karena itu mendengar tantangan si jago purbakala, dia berkata dengan gagah. Sutu Yan bersedia melayani segala kehendak hati Kow Chu. Pek Iekow Chu Bongbong Chu tertawa, dari dalam sakunya ia mengeluarkan biji-biji catur, dan berkatalah kepada Sutu Yan, Sudah lama aku tidak menggunakan dan memainkan alat-alat ini, marilah kau menerimanya beberapa biji saja. Sutu Yan menganggukkan kepalanya. Silahkan, berkata pemuda kita, dia menerima segala macam tantangan. Pek Iekow Chu Bongbong Chu menyentilkan salah satu biji caturnya, Wing mengancam ulu hati Sutu Yan. Inilah serangan pertama. Sutu Yan menggerakkan tangan, maksudnya hendak menangkap biji yang melayang datang itu, tapi dia membatalkannya segera, manakala diketahui bahwa biji catur Pek Iekow Chu Bongbong Chu pernah menggetarkan rimba persilatan di abad yang lalu. Dengan menekuk jarinya, Sutu Yan mengenai biji catur itu ia berhasil mengenyampingkannya, rasa terkejutnya tidak kepalang, karena jari itu terasa sangat sakit. Inilah hasil buah karya Pek Iekow Chu Bongbong Chu yang disalurkan melewati biji catur tadi. Rasa kaget Bongbong Chu tidak berada di bawah Sutu Yan, biji catur tadi dipentil pergi, maka dengan beruntun lagi beberapa kali, dia menyerang dengan tiga biji catur, dengan arah atas, tengah, dan bawah. Sungguh hebat, memang hebat. Sutu Yan, kau memang hebat. Terima lagi seranganku. Sutu Yan memainkan telapak tangan, dibalikannya dan dibalikannya kembali, dia menanti datangnya dua biji catur, setelah itu, dia mundur sedikit, dengan tenaga dalam yang keras dia memikul pergi dua biji catur itu. Satu biji catur yang terakhir kembali datang tiba, maka Sutu Yan memendekan kepala, membiarkan biji catur itu lewat pergi dengan desingannya yang keras sekali. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu mengerutkan alis, ilmu tipu yang Sutu Yan perlihatkan di depan dirinya adalah ilmu tipu 13 jari memainkan alat pipa, kehebatannya sangat luar biasa, tentu saja berhasil menekan biji catur tadi. Terima lagi serangan yang terakhir, berkata Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu dengan melempar seluruh biji catur yang ada di telapak tangannya. Terdengar desingan yang memekakkan telinga, dua belas biji catur dengan satu garis yang sebaris, disertai dengan suara dengungan hebat luar biasa mengarah Sutu Yan. Sutu Yan melirik ke arah datangnya serangan yang seperti itu, tidak ada ubahnya sebagai sebatang pedang, dan dari dua belas biji catur yang diarah kepada dirinya, masing-masing mengandung kekuatan yang tidak sama, bila ia salah menerima, pasti dia celaka. Cepat dia menarik keluar pedangnya, dengan tangan kiri tetap memainkan tipu 13 jari memainkan alat pipa, dengan tangan kanan memainkan ilmu pedang maya nada, dia menghadapi serangan-serangan biji catur Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Ting, 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 empat biji catur dijatuhkan olehnya, delapan biji catur lainnya kini berpecah, dari atas tiga, dari kanan dua dan dari kiri dua, meluruk ke arah jago muda kita. 13 jari memainkan alat-alat pipa bekerja keras, dengan gesit dan lincah Sutu Yan berhasil menyampok dan menghindari serangan-serangan itu. Dengan alat-alat permainan biji catur, Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu tidak berhasil menekan Sutu Yan, karena itu timbul niatan jahatnya setasang tangan didorongkan ke depan, dengan membawa wap yang berwarna keputih-putihan didorong ke arah Sutu Yan. Sutu Yan sudah berhasil menghindari serangan-serangan biji-biji catur, dan terdengar lagi suara serangan yang baru, karena itu dia menyimpan pedang, dengan kedua tangannya, memapaki datangnya serangan itu. Terdengar suara yang seperti guntur mebelah bumi, dan masing-masing terdorong mundur. Seng Moleng Gou Tio turut menyaksikan kejadian-kejadian tadi, hatinya menjadi berdebar-debar, apalagi melihat ilmu Pek Ie Sin Keng yang Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu perlihatkan, itulah ilmu hebat dari zaman purbakala, ilmu yang belum pernah menemukan tandingannya. Dan akibat daripada benturan tadi, masing-masing terpisah lagi, rasa terkejutnya Seng Moleng Gou Tio lebih-lebih lagi, tidak disangka, bahwa Sutu Yan dapat mengimbangi kekuatan seorang jago yang sudah hidup selama seratus tahun. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu membuat satu lompatan katak, langsung maju jauh ke depan, dan begitu cepat sekali, dia sudah ditempat beberapa cun dari musuhnya. Tangan jago itu didorong, dengan uap-uap putih yang sangat luar biasa itu, maksudnya menjatuhkan jago muda kita. Sutu Yan membalikan tangan, maka didorongnya segera, dan dua pasang tangan itu terbentur. Sepasang tangan Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu yang mengeluarkan uap putih ditahan oleh segumpalan uap hijau yang perlahan-lahan semakin menebal, inilah ilmu kabut hijau dari tenaga Sutu Yan. Dari dua macam uap yang tidak sama itu semakin lama semakin menebal, pertandingan terjadi begitu hebat sekali. Kekuatan Sutu Yan perlahan-lahan mengendor, tapi dia berusaha mempertahankan dirinya, sepasang telapak kaki di pantai keras-keras, tanah yang terpijak olehnya tidak tahan, tertekan dan amblas dua dim dan akhirnya memendam sampai tiga dim. Dikala dua orang bertempur masing-masing memejamkan mata mempertahankan tenaga sekuat mungkin, dan Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu dapat merasakan kekuatan yang pertama, kekuatan lawan begitu lemah sekali, kini dia membuka mata, terlihat keadaan Sutu Yan yang mulai terdesak, kini ia memperlihat senyumannya ia puas sekali. Uap putih semakin tebal, uap hijau menipis. Leng Go Tiok juga seorang jago yang lihai, hanya sepintas lalu, ia dapat mengetahui bahwa kedudukan Sutu Yan tidak menguntungkan. Maka kaki Sutu Yan sudah berada dalam tanah, tidak kuat membuat pertahanan. Senyuman di atas bibir Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu semakin panjang. Tiba-tiba, terdengar satu suara tertawa yang bergelombang, dan suara berdengung di sekitar mereka. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu terkejut, ia kaget sekali, karena itu sisa tenaganya terlepas sebagian, kesempatan ini dipergunakan baik-baik oleh Sutu Yan, ia menjatuhkan dirinya ke belakang, demikian, gegernya hampir menyamai tanah, dan seret, tangan kanannya mengeluarkan pedang, dengan satu gerak tipu Tian San Kiam Hoat dari Tian San Pei, dia menyerang lawannya. Di saat-saat Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu hampir berhasil menjatuhkan Sutu Yan, datang apa suara itu sangat tidak menguntungkan sekali, dan lengahlah dia, sehingga membuat pemuda kita dapat mengeluarkan pedang tetapi dia tidak takut, segera menggunakannya kembali. Tangan kanan Sutu Yan berhasil memainkan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat, dengan tangan kirinya membantu usaha melepaskan diri itu dan kini dia berdiri tegak lagi, kakinya tercabut dari keadaan yang buruk, kini dia berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu begitu hafal dengan ilmu pedang Maya Nada, maka dia berhasil menekan Sutu Yan. ILMU pedang yang si pemuda gerakan adalah ilmu pedang Tian San Pei, dia bingung sekali, karena itu belum menemukan care baik untuk menundukkan jago muda kita. Pertandingan berjalan seimbang. Sekali lagi Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu menggunakan Pek Ie Sin Kang, uap-uap putih menebal ke atas. Sutu Yan memainkan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat, kadang-kadang diselip juga ilmu pedang Maya Nada, maka tangan kirinya membantu dengan 13 jari luar biasa, kadang-kadang bercampur juga dengan iblis sakti bersilap dan melihat uap putih yang tebal itu, dia tidak mau menekankan pertempuran semakin lama, tubuhnya melejit ke belakang, mengundurkan diri, melewati pohon dan membuat satu posisi baru lagi, yang letaknya jauh dengan Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Di saat ini suara tertawa orang yang baru datang sudah sirap, di sana bertambah seorang tua, berbaju hitam dan berwajah hitam, itulah Hoan Tiamokun Tiat Kiam Seng, orang yang menjadi tandingan setimpal dari ketua lembah Cui Goat Kok, Sikyu Han Sin Kun Ko Chu. Wajah Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu berubah, dia meninggalkan maksudnya yang hendak mengajar su tuian, dia harus berhadapan dengan jago hitam ini. Tidak kusangka, saudara Hoan Tiamokun Tiat Kiam Seng juga sudah tiba di tempat, sapanya tertawa. Disebutnya nama Hoan Tiamokun Tiat Kiam Seng sangat mengejutkan su tuian, dia menoleh ke belakang, dan betul-betul dia melihat tampilnya jago hitam tersebut. Hoan Tiamokun Tiat Kiam Seng tertawa sebentar memandang ke arah Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, menoleh kepada jago pedang kita su tuian, dan kedatangan ini bermaksud mencari padanya. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu berkata lagi, apa maksud kedatangan saudara Tiat Kiam Seng kedatanganku ada hubungannya dengan pemuda ini, berkata. Hoan Tiamokun Tiat Kiam Seng sambil membujuk su tuian. Dia berkata Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Betul dikabarkan bahwa dia sudah meninggal dunia. Tapi entah bagaimana, ada juga yang memberitahu kepadaku bahwa su tuian belum mati, karena hubunganku dengannya di lembah Cui Goat Kok, aku hendak mengecek kebenaran dari berita-berita tersebut, akhirnya aku berhasil juga. Hem, Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu mengeluarkan suara dari hidung, keterangan saudara Tiant Kiam Seng ini belum tentu keterangan yang sejujurnya, mungkinkah ada sangkut pautnya dengan kitab ilmu pedang maya nada? Hoan Tiamokun Tiat Kiam Seng tertawa perlahan, dia tidak menyangkal itulah maksud tujuan utamanya, demikian dia berkata. Urusan ilmu pedang maya nada, kurang begitu penting, yang hendak ku ketahui jelas ialah, bagaimana hubungannya dengan tiga jago dari pulau Tong Hei itu betul-betul membuat aku mengerti. Lalu, urusannya bagaimana tanya Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, hatinya menjadi agak lega, karena mengetahui bahwa kedatangan Tiant Kiam Seng tidak mengutamakan urusan kitab ilmu pedang. Hoat Tiamokun Tiant Kiam Seng berkata, Kau tidak tahu urusannya, urusan dimulai dari lembah Cui Goat Kok, itu waktu ketika aku dengan Kiyuhan Sin Moko Chiu bersenang-senang mengadu ilmu tenaga dalam, secara tiba-tiba saja dia menyelap di tengah-tengah kami, maka kami menggunakan tubuhnya sebagai transformator, apa mau dalam dirinya terdapat tenaga mengeram pelekat dari daerah Tong Hei, sehingga tenagaku dan tenaga Kiyuhan Sin Moko Chiu tersedot terhisap olehnya, tidak bisa ditarik kembali, melekat dan mengeram terus di dalam tubuhnya, karena ini, aku datang untuk menagih kembali tenagaku yang terhisap itu. Tiat Kiam Seng Tukas Pek Ie Kau Chiu Bong Bong Chiu tertawa gelak-gelak. Kau hendak menagih tenagamu yang sudah dihisap olehnya, tapi kau belum berpikir tentang apa akibatnya, dia mempunyai hubungan baik dengan tiga jago dari daerah Tong Hei, mungkinkah mereka berpeluk tangan, bila salah seorang rekannya yang terdekat dihina olehmu. Pek Ie Kau Chiu Bong Bong Chiu membakar dan memanas-manaskan hati orang. Ho Antian Mokun Tiat Kiam Seng berkata, Aku tidak takut. Tentu saja kau tidak takut, berkata Pek Ie Kau Chiu Bong Bong Chiu. Tapi, sudahkah terpikir olehmu, betapa pesat kemajuannya bocah ini? Dia sudah memiliki ilmu pedang maya nada, ku kira belum tentu dapat ditandingi olehmu. Ho Antian Mokun Tiat Kiam Seng kaget, tetapi ia tidak memperlihatkan rasa terkejutnya itu, dikekangnya saja di dalam hati, dan ia tertawa untuk menghilangkan rasa kaget tersebut. Baru dia berkata, Justru karena dia memiliki ilmu pedang maya nada, lebih beratlah tekadku untuk meminta kembali tenagaku yang telah dihisap olehnya itu. Dengan adanya ilmu pedang maya nada yang dimiliki olehnya, aku bisa memperlihatkan ilmu-ilmu yang lebih hebat lagi. Pek Ie Kau Chiu Bong Bong Chiu tertawa. Su Tuan mengira bahwa kedatangan Ho Antian Mokun tidak mendapat kesesuaian dengan Pek Ie Kau Chiu Bong Bong Chiu, akibatnya tentu menimbulkan sedikit pertempuran, tapi kenyataan tidak. Saat ini Seng Moleng Gou Tiok sedang memperhatikan gerak-gerik murid-murid Pek Ie Kau Chiu Bong Bong Chiu. Su Tuan menoleh ke arah Seng Moleng Gou Tiok, hendak mengetahui bagaimana reaksi jago silat ini. Dan, ia tidak dapat menduga bagaimana pendirian Seng Moleng Gou Tiok. Perdebatan adu suara antara Pek Ie Kau Chiu Bong Bong Chiu dan Ho Antian Mokun Tiat Kiam Seng belum selesai, terdengar lagi suara Pek Ie Kau Chiu Bong Bong Chiu. Kau hanya meminta kembali tenagamu saja bukan tentu, berkata Ho Antian Mokun Tiat Kiam Seng. Bagus, Pek Ie Kau Chiu Bong Bong Chiu berteriak girang, mudah saja diselesaikan. Bagaimana bila aku memberi usul, agar kitab ilmu pedang diserahkan kepadaku dan si bocah ku serahkan kepadamu. Ho Antian Mokun Tiat Kiam Seng berpikir sebentar, baru dia berkata, ku dengar cerita tentang bagaimana Kong San Put Hei menciptakan ilmu pedang maya nada, dengan ilmu ini dia berhasil menjatuhkan saudara-saudara seperguruannya, nah betapa ilmu pedang maya nada, ku kira aku pun tertarik boleh saja bila melihat sebentar, bukan? Pek Ie Kau Chiu Bong Bong Chiu meninggikan sepasang alisnya, tahulah dia, bahwa Tiat Kiam Seng juga ada niatan untuk memilikinya ilmu pedang maya nada, inilah sikap yang bertentangan dengan dirinya, kini dia menantang. Ilmu kepandayan kita berimbang. Bila sampai terjadi bentrokan, ku kira tidak ada fadahnya. Tentu saja, berkata Tiat Kiam Seng lebih baik kita tidak bertempur. Kau sudah lama tiba di tempat ini bukan? Nah giliran aku yang di sini, mengapa kau belum mau pergi juga? Pek Ie Kau Chiu Bong Bong Chiu tertawa berkakakan, katanya. Ha, ha, Tiat Kiam Seng, enak saja kau bicara, betul bahwa ilmu kepandayan Hoan Tian Xin Hui E Chiang yang kau miliki cukup hebat, tapi ilmu kepandayan Kui Hie Xin Keng yang telah lama ku pelajari adalah ilmu yang khusus dapat menjatuhkan, ilmu itu, belumkah kau tahu akan hal ini? hu-hu-hu-hu-hu wa-a titik huwa titik ha-ha-ha-at titik suara Tiat Kiam Seng menggema. Betul-betul hendakku coba lebih dahulu, di sini kita coba. Sepasang mata Pek, Ie Kau Chiu Bong Bong Chiu berkilat-kilat, bila hanya Tiat Kiam Seng seorang, tentu dia tidak takuti tapi di tempat ini masih ada jago-jago hebat lainnya, seperti Sut Huan dan Seng Mo Leng Go Tiok, Apa akibatnya bila mana dia digencek oleh ketiga kekuatan tadi? Akibatnya itu tidak akan menguntungkan dirinya, pek e kau cu bong bong cu harus berpikir lama, apalagi kedatangan kiu hoan sin kun ko cio juga tidak lama, itu pun musuhnya pula. Dari tempat yang jauh, meluncur satu gumpalan awan putih, cepat sekali, bayangan putih ini sudah tiba di tempat itu, inilah seorang tua. Serba putih, jenggot putih, pakaian putih, dan sepatu putih, siapa lagi kalau bukan ketua cui go at kok, kiu hoan sin kun ko cio. Hoan Tianmokun Tiat Kiam Seng tertawa, kepada orang yang baru tiba dia berkata, saudara ko cio kau juga datang? Kita bisa bekerja sama, berkata Seng ketua lembah cui go at kok, kukirakah sedang menghadapi lawan kuat, kedatanganku adalah menguntungkanmu. Betul titik betul titik selalu kita bekerja sama, bukan berkata hoan Tianmokun Tiat Kiam Seng girang. Tiat Kiam Seng memandang ke arah Pek e kau cu bong bong cu dan berkata, bagaimana? Pek e kau cu bong bong cu memperhatikan situasi di tempat itu, dan akhirnya sinar matanya terarah kepada Su Tuan, timbul niatan baru, dia tertawa sebentar, dan menarik pedang panjang dilemparkannya ke arah Su Tuan lalu berkata, Tangan Su Tuan bergerak menyambuti pedang yang melayang datang dengan cepat dan tepat. Baru Pek e kau cu bong bong cu berkata lagi, Su Tuan, mereka hendak mengangkut harta bendamu, Su Tuan mengangkutkan kepala dengan singkat berkata, aku tahu. Relakah diserahkan kepada mereka berkata Pek e kau cu bong bong cu. Apa aku hendak dijadikan boneka, sembarang dipungut dan ditenteng-tenteng orang berkata Su Tuan menantang. Ha, ha ha, Pek e kau cu bong bong cu tertawa.